Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-53 Pegawai Negeri Sipil Polri, Korpi Polri menggelar kegiatan sosial donor darah di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Kops Primo Polri Depok pada selasa pagi. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-53 Pegawai Negeri Sipil Polri, Korpi Polri menggelar kegiatan sosial donor darah di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Kops Primo Polri Depok, Jawa Barat. Kegiatan tersebut disambut baik oleh sejumlah peserta dari personil Polri dan ASN Polri. Mereka mengatakan bahwa kegiatan donor darah ini sangat positif, baik untuk kesehatan maupun bagi orang sekitar yang membutuhkan. Saya sangat terespek sekali, terlalu dalam rangka untuk put Korpi yang ke-53 ini, saya bisa menyumbangkan atau mendonorkan darah saya, mungkin untuk kemanusiaan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Harapannya mungkin ke depan bisa lebih donor lagi, kalau bisa datang ke satu-satu yang lain, lebih besar lagi. Untuk tanggapannya, untuk hari ini sangat ramai ya, sangat ramai terus kita juga ditunjukkan video-video simulasi tadi, sangat baik untuk inovasi terus ya ini dilakukan sangat baik ya dalam rangka untuk Korpi ini ya untuk berbagi untuk donor darah mbak. Ya untuk harapannya semoga Korpi ini semakin jaya, semakin kompak dan semakin sukses mbak. Dr. Palang Merah Indonesia Kota Depok, Nanda Fadli mengatakan, sebelum dilakukan pengambilan darah oleh pendonor yang berpartisipasi dalam bakti kesehatan tersebut, sejumlah personil melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan dasar, mulai dari memeriksa tekanan darah hingga pengambilan darah HB. Ia menekankan hal tersebut untuk memastikan calon pendonor dalam keadaan sehat, sehingga dapat memberikan kualitas darah yang baik. Untuk kegiatan sih, Alhamdulillah berjalan lancar, pesertanya banyak, kemudian panitinya juga bagus. Untuk calon pendonornya, Alhamdulillah ya, kita dapat banyak dari kegiatan ini. Mudah-mudahan darah yang berguna bagi pasien yang membutuhkan, terutama yang pasien talasemi sih paling banyak. Calon pendonor kita cek dulu keseluruhannya, karena itu disumbangkan untuk buat para pasien, kita pastikan kualitas darah dan keamanan dari darahnya itu terjamin. Karena apa? Karena kita mencegah penularan infeksi silang melalui darah. Donor darah ini digelar sebagai wujud kepedulian dari Korpri untuk berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dari sebanyak 300 personil PORI hingga ASN PORI, turut berpartisipasi menjadi pendonor darah dalam kegiatan kesehatan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Ica Tanasyarizki Firman, Syah PORI TV.